Nah, ini jadi saya bahas ini kan pertama ini menyikapi kondisi alam semesta yang tidak stabil, tidak kondusif ini kan Kudu pinter-pinter HFD beradaptasi dengan keadaan lingkungan alam Ini orang pinter-pinter, ya wis mas, gitu kan Urung lingkungan enak wabah dengan sekian, kita gak terjaga akhir lengah Karena menghadapi virus itu juga, kita juga perlu ketenangan juga Ketenangan juga itu melatih imun kita Nah, pikirannya was-was gerak jantung itu kencang Jadi dengan energi dari kesadaran, cinta, walang sasih itu akhirnya kita bisa menampung semua pencarian orang lain Menghargai Tidak menghadimi, menjelekan Ini damai sekali was, jika bisa sampai di level itu was Iya kan tujuannya spiritual kan untuk mencari ke damai Sebenarnya kan, spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya, khusus, tapi sebenarnya untuk umum Jadi setiap manusia itu diperlukan spiritual Spiritual itu kita gereja, kita akan menjadi spiritual Kadang-kadang kan, orang menganggap spiritual itu bahwa disangkut pautnya ardukun Kan gitu, salah persepsi ya, gitu kan Sebenarnya spiritual itu membangun jiwa, kan gitu Untuk mencari ketenangan Kalau kita sudah tenang, kan kita lebih feelings Nah, karena jebakan-jebakan ini, karena putaran cakrasenosta ini Begitu energinya kuat Ya itu tadi Tingkat kendali diri harus benar-benar kita tingkatkan Caranya biaya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu Kuncinya melepungi Kalau secara keheningan melepungi Kelewoncoronnya Islam, tak pakur Kan gitu Jadi lebih kita memahami diri Daripada kita harus menilai orang lain Ya gitu Terkecuali orang minta pendapat, itu beda lagi Ada orang minta pendapat, kita kasihkan solusi Nah gitu Kan beda lagi Mas Rebat, tolong aku nilai aku orangnya bagaimana Nah itu kan beda lagi Permintaan Kita saling inilah saling mengisi Saling menguatkan Membukakan satu sama lain Nah itu fungsinya kedamaian Karena kan besok itu Yang namanya kan zaman asmara toro Asmara itu kan kasih Toro itu kan sifatnya meruas Jadi semuanya tetap Makanya Di dalam perjalanan ini Jangan sampai kehilangan Diling-iling satu aja Aku butuh di sifat wawas asih Ketika saya berbicara jeruk Kok aku kehilangan sifat asih Iya kan Begitu kita berbuat yang merubikan orang lain Kok aku kehilangan sifat asihku Nah Wawas asih kasih sayang itu diingat-ingat terus Nanti lama-lama terbiasa dengan sifat kasih itu Tanpa diingat-ingat sudah menjadi keterbiasaan Iya kan Nah gitu loh Makanya saya bilang Kepala sasih itu kata sederhana Tapi gak mudah hakikatnya Secara kita kehidupan sehari-hari itu gak mudah Saya ini misalkan dipisi uang Gelem orang, matur suhu Kan nang ya Hahaha Dilek-elek uang Wah, ibiya Makanya kan Hati-hatilah Jangan sampai kita menyinggung Wah ini ini-ini Kalau ini dilek-elek Nah gitu Nah ini yang akan terjadi di kedepannya Nanti akan rame Iya Nanti akan dibul peperangan Mencari barang cilik tadi Becik ke titik Allah ketoro Sik barang cilik tadi Barang sepili sudah digawih Nah kriwian sudah digerjakan Bahaya ini Coknya ini Yaitu tadi Pengaruh putaran energi semelestah Sangat mempengaruhi emosional Akhirnya apa? Orang tidak terkendali Tidak bisa berpikir secara akal sehat Atau rasional Hilangan akal sehat Akhir ngomong sakar pdw Tumindak sakar pdw Berperasangka Enek mau ngelek Terus Kan gitu Hahaha Ya sehingga rugi sopoh kan gitu Kirinya segini Nah gitu Makanya Untuk kita Menghadapi Seperti itu Tamengnya apa Ya asih lagi Asih Yowes lah Mau diharani ini Mending Gwesti alas yang orang-orang ini Kan kamu tau Diharani menung so Kampangan seperti itu Nah itu Masalah Apa namanya Tapi kan sampai level itu kan ya Proses Tidak gampang ya mas Ya makanya itu kan perlu dilatihkan Itu kedewasaan Makanya seperti saya bilang Hal yang berat itu Kalau dibiasakan akan menjadi ringan Hal yang tidak biasa Jika dibiasakan Menjadi biasa Semuanya tuh Karena dibiasakan Itu tadi Kalau kita gak mau Membiasakan Kalau menuruti Ekar Menguntur ego ya Ya sampai Sampai usia kapan pun Orang itu gak ada perkembangan Karena gini Dimana orang Meletakkan ego Pertumbuhan Kedewasanya Akan semakin sulit Ibaratnya gini Lebih baik Berbicara dengan orang Bodoh Tapi rendah hati Daripada orang Berbicara dengan orang Pintar Tapi egonya terlalu tinggi Nah itu Malah enak itu orang Walaupun bodoh sekaliput Tapi dia Mau menerima Itu nih So ngertemi So memahami Tapi kalau orang Ada yang pinter Merasa bener Akhirnya Kita memberikan masuk Yang sekiranya baik Untuk dia Gak kena Balik Jadi dia malah sibuk Mengoperasikan Membandingkan Pencapaiannya Dengan Orang lain Oh ini Akhirnya dia memberikan penilaian Nah ini masih Masih kurang gini Masih gini Masih gini Nah Penerimaan Menghargai Itu memang Tidak sebarang orang Bisa sampai disitu Butuh waktu Makanya Proses itu Dibiasakan Dilatih terus KBQ Tujuannya Apa Kalau Enggak Untuk Kedamuian itu Tidak dari orang lain Tapi Dari Dalam diri kita Sendiri Dibiasakan Ini Mas Penting sekali Supaya Ini Namanya Fungsinya Spirit Untuk itu Mas Jadi kita Lebih Seperti saya Bilang kemarin Yang di video Sebelumnya Kita lebih Mawas diri Lebih Mulat Terimakasih Lebih Terimakasih Terimakasih Berbicara Bicara 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 Karena Apa Kita Kita Bisa Bermain Dengan Drama Kita Tapi Kita Tidak Bisa Bermain Dengan Karma Kita Karma Ini Bicara 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 Karma Kami Kami Terutama Ini Pikiran Rasu Lek Nah Ini Yang Dihindari Nah Kamu Untuk Perpindahan Fase Peradaban Zaman Baru Itu Yang Dicari Adalah Orang Yang Mulutnya Bersih Pikirannya Baik Hatinya Suci Hatinya Suci Dalam Artis Berkawas Sangka Baik Itu Yang Namanya Level Smart Kecerdasan Jadi Smart Positif Smart Kita Berpikiran Positif Dan Positif Positif Heart Itu Inner Beauty Positif Soul Jiwa Itu Untuk Pengendalian Positif Raga Itu Adalah Power Kekuatan Mas Ini Saya Langsung To The Point Gimana Caranya Langkah Konkret Real Yang Bisa Diteralkan Di Rumah Masing-masing Supaya Orang Yang Dekat Dengan Kita Itu Terasa Damai Online Yang Keluar Di Mulut Kita Menyujukan Ada Sesuatu Yang Berbeda Dekat Dengan Diri Kita Menjadi Pencerah Secara Tidak Langsung Ada Aura Positif Yang Terpular Sesama Saya Pengen Tahu Langkah Konkret Real Supaya Tidak Mentah Pada Tataran Wacana Dialog Dialog Diskusi Diskusi Yang Kita Bangun Itu Praktik Nyatanya Yang Bisa Dikerjakan Di Rumah Itu Apa Jadi Kan Ini Ada Dua Antopo Neng Ngaro Topo Rame Kalau Topo Neng Itu Kita Di Saat Di Dalam Kehendingan Kita Sering Intropeksi Diri Perenungan Kita Merenungi Kira 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 Kekurangan Kita Apa Kita Benahi Evaluasi Diri Kemudian Di Saat Kehendingan Alam Itu Kita Ngur Mongso Aku Kini Jaga Kini Kini Nguripi Ono Banyu Ono Angin Ono Geni Ono Lemah Tanah Apa Yang Saya Sudah Berikan Untuk Kelestarian Yang Setiap Hari Memberi Aku Berarti Istilahnya Memayu Terus Tafaku Kalau Malam Terus Berusaha Meditasi Melatih Kalau Kita Sudah Melatih Dengan Itu Kita Akan Dengan Sendirinya Nanti Terbangun Secara Ketenangan Itu Kunci Ini Kan Tenang Jadi Di Dalam Kehiningan Itu Untuk Melatih Ketenangan Keseimbangan Diri Biar Di Dalam Kesidupan Sehari Itu Tidak Mudah Boyah Terbawa Emosi Karena Keadaan Ekonomi Keadaan Masalah Keluarga Kan Gitu Khawatir Gua Aku Piyo Gitu Tapi Kalau Orang Yang Sudah Tenang Sudah Terlatih Dengan Ketenangan Itu Gak Khawatir Akan Apapun Sifat Khawatir Gak Ada Terus Kalau Sifat Khawatir Itu Larinya Ke Emosional Pikiran Menjadi Tidak Sehat Akalnya Sudah Tidak Berpikir Secara Logis Ngomong Sakkara PDW Akhirnya Cenderung Ngomongan Kita Tanpa Sadernyakiti Orang Lain Makanya Dibangun Itu Dalam Seperti Yang Bilang Dulu Jadi Malam Itu Kita Mempersiapkan Diri Untuk Di Kehidupan Sehari Hari Dan Itu Dan Itu Harus Dilatih Terus Dan Jangan Ada Dan Niatan Itu Hanya Sesaat Udu Telaten Kalau Belajar Masalah Kasih Hanya Keinginan Sesaat Percuma Jadi Harus Konsisten Konsisten Harus Terlatih Tiap Hari Dasarnya Apa Dasarnya Satu Niat Tidak Tidak Tanggung Jawab Kenapa Dibilang Tanggung Jawab Nah Pak Diri Menurut Tidak Senggul Ripil Saat Diri Tujuan Tidak 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 Kita Bermanfaat Untuk Awan Ini Tidak 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 Terus Rasa Tanggung Jawab Tidak Misalkan Orang Puasa Bidak Misalkan Orang Laku Puasa Satu Hari Sampai Empat Hari Karena Ada Keinginan Sesuatu Mungkin Habis itu Balik Nek Tapi Kalau Melatih Ketenangan Diri Untuk Pencapaian Kedamaian Dan Kasih Sayang Itu Tadi Yang Namanya Ketenangan Kedamaian Kedamaian Kasih Sayang Itu Satu Paket Pasti Itu Terjadi Kalau Kita Sudah Ternak Pasti Kita Menemukan Kedamaian Disaat Kita Menemukan Kedamaian Kita Mempunyai Pribadi Yang Penuh Kasih Sayang Atau Alas Asing Itu Pasti Jadi Kalau Kita Mendapatkan Terpaal Ngomongan Orang Itu Mungkin Kadang Kadang Kita Terbawa Tapi Baru Langsung Respon Oh Ya Wes Lah Ngomong-ngomong Aneh Ngomong Kan Gitu Bisa Disimpulkan Begini Parameter Orang Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Itu Dia Tidak Akan Pernah Terbang Ketika Dikuji Dan Dia Juga Tidak Akan Merasa Tumbang Saat Cacimaki Nah Itu Nol Jadi Gini Nanti Saya Perjelaskan Masalah Secara Ilmiah Ya Itu Nanti Berkaitan Dengan Proton Elektron Neutron Nah Ini Jadi Saya Bahas Ini Kan Pertama Ini Menikapi Kondisi Alam Semesta Yang Tidak Stabil Tidak Kondusif Ini Kan Udu Pinter Pinter HID Beradaptasi Dengan Keadaan Lingkungan Alam Nek Orang Pinter Pinter Yowes Mas Itu Kan Urung Nek Wabah Dengan Sekian Kita Nggak Terjaga Akhir Lengah Karena Menghadapi Virus Itu Juga Kita Juga Perlu Ketenangan Juga Ketenangan Juga Melatih Imun Kita Pikirannya Was-was Gerak Jantung Itu Kencang Jadi Sel-sel Tubuh Ion Kita Tidak Bisa Berfungsi Secara Bagus Tidak Busi Busi Darah Yang Nyesal Dalam Tubuh Kita Tidak Bisa Busi Dengan Bagus Akhirnya Kondisi Itu Hidro Terjaga Secara Konkret Secara Real Supaya Aplikatif Gitu Mas Yaitu Tapi Kalau Kan Saya Di Pokoknya Di Masa-masa Sekarang Ini Kita Harus Ya Tadi Utamanya Rajin Niat Kalau Bisa Kalau Mau Kalau Telateng Di Atas Jam 12 Itu Mandi Mandi Itu Kan Untuk Meningkatkan Ion Kita Itu Aktif Gitu Seger Air Kan Sifatnya Penetralisir Untuk Menambah Energi Jadi Koyok Ricat Jadi Pengecasan Ulang Dan Gitu Kalau Kita Posisi Mandi Pikiran Seger Gitu Terus Rahasianya Apa Kok Harus Diatas Jam 12 Malam Itu Kondisi Alam Semesta Itu Energi Elektrik Sangat Bekat Darah Perputaran Bunyi Ini Karena Bunyi Posisi Di Jam 12 Matahari Di Bawah Tidak Termangaruh Radiasi Radiasi Dari Matahari Tipis Di Saat Kondisi Berbalik Arah Ini Kondisi Ion Positif Itu Sangat Luar Biasa Pak Pak Mati Dulu selamat menikmati